Pemisah seorang kuli bangunan di Kabupaten Cianjur bentangkan bendera raksasa sepanjang 450 meter, hasil menabung selama bertahun-tahun. Sang Merah Putih pun menjadi kebanggaan tersendiri sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Rosadi, warga kampung Darmaga, Desa Soekaratu, Kecamatan Bojong, Picung, Kabupaten Cianjur. Rosadi yang merupakan seorang kuli bangunan ini adalah satu dari banyak masyarakat yang begitu mencintai bangsa dan negara. Kecintaannya akan negara Kesatuan Republik Indonesia ia tunjukkan dengan membentangkan Sang Merah Putih sepanjang 450 meter di sepanjang jalan di lingkungan tempat tinggalnya. Bendera Merah Putih yang membentang ini merupakan hasil Rosadi menabung selama bertahun-tahun sisa upah dari setiap ia bekerja sebagai kuli bangunan yang ia sisihkan. Aksinya boleh sederhana, tapi kecintaannya akan bangsa dan negara ini begitu luar biasa. Terlebih, rasa bangganya akan jasa para pahlawan terdahulu membuat ia begitu bahagia karena berhasil membentangkan Sang Merah Putih jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Bendera yang menjadi impiannya selama bertahun-tahun ternyata baru menjadi kenyataan pada tahun 2020 lalu setelah selesai dijahit oleh Sang Adik yang merupakan seorang penjahit. Namun ia harus kecewa karena masa pandemi yang membuatnya ia gagal membentangkan Sang Merah Putih di jalan. Pertama kali membentangkan pada tahun 2021 lalu, kini untuk keempat kalinya bendera merah putih sepanjang 303 meter berdiri membentang dengan tegaknya. Rasa haru dan bangga selalu dirasakan Rosadi setiap tahunnya saat membentangkan Sang Merah Putih. Saya sudah corona, baru pertama kali saya pasang 120, ya tahun kedua saya 222, ya tahun ketiganya 300, ya tahun keempat sekarang ini 450 meter. Ditambah lagi? Ditambah lagi. Gimana ini modal sendiri apa gimana? Ya dari dulu juga saya sudah bercerita, walaupun saya jadi sebagai RT, saya belum pernah meminta kepada siapapun juga. Ini inisiatif saya sendiri sampai sekarang. Mabung apa gimana? Ya kalau saya pulih bangunan kan cuma bisa menyisikanlah sedikit-sedikit, ya buat 17 Agustus biar agak meriah lah. Rosadi berharap upayanya menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk semakin mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat jasa-jasa para pahlawan saat dahulu berhasil merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati